Cara menemukan dan memperbaiki tautan yang rusak di WordPress Website terkadang membuat sebagian dari kita yang sebagai pemilik situs web menjadi pusing Apalagi bagi para teman-teman yang baru mengenal dunia website terutama yang menggunakan platform dari WordPress Karena kenapa? Karena link rusak atau tautan yang rusak yang terdapat pada situs web sangat merugikan bagi pemiliknya Terutama kita yang memiliki situs website Ini biasanya karena website mencoba mengarahkan pengunjung ke halaman yang hilang atau sumber yang tidak ditemukan atau tidak ada Jika WordPress website Anda memiliki link yang rusak seperti tersebut Maka Google atau mesin pencarian lain akan memberi situs Anda reputasi yang buruk di mesin pencarian Nah jadi susah ditemukan Reputasi kita menjelok di mesin pencarian Baik itu Google, Yahoo, Bing, dan sebagainya Sebagai tambahan informasi buat teman-teman Ini biasanya broken link terjadi karena beberapa alasan Namun sebagian besar ketika URL tautan mengarah ke domain yang sudah tidak ada lagi Atau bisa karena website kita ganti domain Nah itu terjadi Terus mengubah pengaturan struktur URL Misalnya Biasanya kita menggunakan pengaturan struktur URL Yang seperti apa Di depannya ada tanggal Ataupun dengan kategori Tiba-tiba ini kita ubah Nah itu dapat menyebabkan terjadinya Link tautan atau broken link yang rusak Terus Memiliki setelan firewall yang tidak biasa Yang terakhir Biasanya Situs Telah di retas Atau gagal Mengelola hosting yang tepat Nah Hati-hati Buat kita yang menghadapi Atau Biasa menghadapi hal-hal tersebut Reputasi buruk tersebut Bisa berakibat Dengan penurunan peringkat Anda Ke titik yang Anda mungkin tidak lagi dipandang sebagai Otoritas Usaha Anda Karena Perlu Anda ketahui Bahwa Mesin pencarian Seperti Google Mempunyai tujuan utama Yaitu Google membuat mesin pencari Canggih Untuk menciptakan pengalaman web Yang lebih baik Bagi semua orang Untuk mencapai hal tersebut Tentu Mereka berusaha Sangat Keras Untuk pengguna Yang menggunakan mesin pencari mereka Tidak mengakses ke situs web Yang memiliki Link tautan yang Terusak Jika Anda pengguna WordPress Baik itu untuk tujuan web Bisnis maupun personal Perlu diketahui Dan Untuk selalu memeriksa Apakah dalam situs Anda memiliki Link yang rusak Atau broken links Saya Indra Kusuma Sejati Pada video kali ini Saya akan memberikan pengalaman pribadi Tentang Cara menemukan Dan memperbaiki tautan yang rusak Di WordPress website Tentunya hal ini bisa dilakukan Dengan beberapa cara Namun Dalam video kali ini Saya akan membahas Kita menggunakan Dengan plugin WordPress Yang bernama Broken Link Checker Pengguna WordPress Tidak akan pusing Lagi dalam mencari Dan menemukan Link rusak Atau broken links Anda Tidak perlu mencari Satu persatu link Mana yang rusak Secara manual Karena Anda bisa menggunakan Plugin broken links Checker Untuk menemukan Links rusak Secara otomatis Pada seluruh situs Anda Bagaimana caranya? Tentu ini adalah Pertanyaan yang Sangat cerdas Berikut merupakan Cara install Dan setup Broken links Checker Di WordPress Website Yang harus Anda lakukan Dalam dashboard WordPress Pertama Anda dapat Mendownload Plugin Broken links Checker Di dalam Dashboard WordPress Yang Anda miliki Selanjutnya Anda Langsung dapat Menginstall Serta mengaktifkan Plugin Broken links Checker Untuk WordPress Yang Anda sayangi Setelah itu Masuk ke Settings Links Checker Selanjutnya Pada bagian Menutap Generasi Akan secara Default Menampilkan Daftar link Yang rusak Yang telah Terdeteksi Ditampilkan Pada bagian Status Ketika Plugin Menemukan Link Rusak Maka Akan Terdapat Pemberitahuan Link Rusak Disertai Link Aktif Yang ketika Anda Klik Akan Menuju Ke Halaman Daftar Broken Link Tersebut Selain itu Pada bagian Tersebut Anda Juga Dapat Mengatur Waktu Kapan Plugin Akan Bekerja Untuk Memeriksa Link Rusak Tersebut Pengaturan Untuk Pemberitahuan Anda Disini Anda Dapat Setting Pemberitahuannya Untuk Anda Arahkan Melalui Email Jika Terdapat Link Rusak Dan Lainnya Itu Tergantung Selera Anda Pada Menu Tabs Look For Links In Anda Perlu Melakukan Pengaturan Dimana Saja Plugin Akan Melakukan Scanning Secara Default Pengaturan Akan Melakukan Proses Scan Pada Post Page Dan Comment Jika Artikel Anda Sedikit Dan Save Server Hosting Anda Cepat Dalam Beberapa Menit Saja Proses Scan Akan Selesai Namun Jika Server Web Hosting Yang Anda Gunakan Lemot Atau Hosting Anda Berjalannya Tidak Cukup Baik Maka Akan Memakan Waktu Yang Lama Jadi Bagi Anda Disini Juga Harus Dapat Memilih Layanan Hosting Untuk WordPress Website Anda Secara Baik Dan Benar Anda Bisa Dapat Menggunakan Atau Memilih Hosting Website Yang Tepat Untuk WordPress Anda Silahkan Anda Dapat Memilih Selanjutnya Yang Berlaku Di Sekitaran Belayah Anda Atau Anda Bisa Meluncur Dan Melihat Referensi Link Yang Ada Di Bawah Video Deskripsi Ini Selanjutnya Masuk Pada Pokok Pembahasan Berikutnya Jika Dalam Scanning Plugin Menemukan Link Yang Rusak Maka Akan Muncul Di Tab Baru Pada Panel Menu Tools Broken Link Sebuah Pemberitahuan Juga Akan Muncul Dalam Broken Link Checker Widget Pada Dashboard WordPress Website Yang Anda Kelola Ada Beberapa Tindakan Yang Terkait Dengan Setiap Daftar Link Yang Ditampilkan Dalam Dashboard Pada Bagian Ini Anda Dapat Memperbaiki URL Yang Terdeteksi Sebagai Link Rusak Tindakan Ini Akan Muncul Ketika Anda Memindahkan Mouse Anda Ke Salah Satu Link Yang Tercantum Pada Daftar Tersebut Di Sana Kita Akan Menemukan Seperti Keterangan Edit URL Menu Edit URL Ini Memungkinkan Anda Mengubah URL Dari Link Tersebut Jika Link Tersebut Hadir Di Lebih Dari Satu Tempat Maka Plugin Akan Secara Otomatis Mengganti Semua URL Dengan URL Baru Sedangkan Untuk Menu Unlink Berfungsi Untuk Menghapus Link Tetapi Link Text Tetap Di Pertahankan Not Broken Link Memungkinkan Menu Ini Pilihan Memberikan Pilihan Untuk Anda Secara Manual Menandai Link Rusak Seperti Bekerja Hal Ini Berguna Jika Anda Tahu Jika Tidak Benar Terdeteksi Sebagai Link Rusak Karena Kesalahan Jaringan Atau Bug Link Ditandai Masih Akan Diperiksa Secara Berkala Namun Plugin Tidak Akan Menganggap Rusak Kecuali Mendapat Hasil Baru Lagi Yang Menyediak Yang Menyatakan Link Ini Adalah Rusak Sedangkan Untuk Menu Keterangan Dari Dismiss Yaitu Ini Menyembunyikan Link Dari Broken Link Dan Redirect Ini Masih Akan Diperiksa Seperti Biasa Dan Mendapatkan Link Normal Nah Itulah Langkah Dan Cara Step Demi Step Agar Kita Dapat Menemukan Dan Memperbaiki Tautan Yang Rusak Di Wordpress Website Yang Kita Kelola Semoga Informasi Dan Panduan Lengkap Mengenai Kerugian Jika Anda Memiliki Ring Rusak Dan Bagaimana Cara Menemukan Serta Memperbaiki Link Rusak Pada Situs Wordpress Tersebut Bisa Memberikan Solusi Jalan Keluar Bagi Teman Teman Semua Semoga Bermanfaat Dan Dapat Mengoptimasi Wordpress Website Yang Anda Miliki Secara Maksimal Dan Terus Berkembang Salam Kreatif Dari Indra Kusuma Sejati Dan Salam